Dua sosok ini dianggap biang kero, kekalahan timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Usai meraih dua hasil buruk di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Timnas Indonesia akan memainkan laga ketiganya di grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 Dengan menghadapi tim kuat Uni Emirat Arab di Stadion Al Maktoum, Dubai pada Kamis 10 Oktober 2019 Laga kontra Uni Emirat Arab bisa dikatakan bukan sesuatu yang mudah bagi timnas Indonesia Meskipun begitu, timnas Indonesia tetap datang untuk meraih kemenangan Bahkan, pelatih pasukan Garuda, Simon McManamy, optimis anak asuhannya bisa mencuri poin Bahkan meraih kemenangan kontra timnas Uni Emirat Arab Saat diwawancarai wartawan, pelatih timnas Indonesia itu mengatakan Tantangan yang besar bagi timnas Indonesia melawan Uni Emirat Arab Tapi, kami percaya kami bisa menerima tantangan ini dengan baik Tentu butuh kerja keras Kami akan melakukan yang terbaik dari yang kami punya Kami selalu mencoba positif dengan apa yang kami miliki Dan memastikannya punya senjata untuk melawan Uni Emirat Arab Namun, alih-alih meraih kemenangan atau menahan imbang Uni Emirat Arab Timnas Indonesia justru dibantai Uni Emirat Arab dengan skor telak 5-0 tanpa kebalas Padahal, bicara laga ini timnas Indonesia tampil api di awal babak pertama Namun, semuanya justru berubah di babak kedua Kita pun harus menerima kenyataan pahit, yakni kalah untuk ketiga kalinya Bicara mengenai laga ini pula Ada sosok-sosok pemain yang jadi sasaran amok supporter Usai timnas di bantai Uni Emirat Arab Pertama adalah wawan hidrawan Keeper Bali ini dianggap biang kerok Karena melakukan blunder yang tak seharusnya Kedua adalah Zulfi Andi yang tampil buruk Bahkan, gol kedua tak terlepas dari kesalahan pemain Madura United yang gagal mengontrol bola Nama keduanya pun ramai dibicarakan di media sosial Karena dianggap jadi biang kerok kekalahan timnas Indonesia Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih